Fabrik jamu legendaris PT Nyonya Menir akhirnya dinyatakan pilot oleh pengadilan Niaga Semarang. Usaha jamu yang dirintis sejak tahun 1919 itu dinyatakan tidak sanggup membayar utang sebesar 7 miliar rupiah. Setelah berdiri sejak tahun 1919, kegiatan usaha jamu Nyonya Menir akhirnya harus berakhir. Sedang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nani Indrawati pada pekan ini memutuskan untuk mengabulkan gugatan salah satu kreditur dari suku Harjo bernama Henriato Bambang Santoso. Hakim juga menyatakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara debitur, kreditur, dan pihak kurator dibatalkan. Perusahaan juga dinyatakan dalam keadaan pilot. Pada perkara ini, pihak pembohon mengugat pilot Nyonya Menir karena tidak menyelesaikan hutang sesuai proposal perdamaian. Henriato hanya menerima 118 juta rupiah dari total hutang sekitar 7 miliar rupiah. Perusahaan jamu Nyonya Menir didirikan oleh perempuan keturunan Dienghoa, terlahir sebagai Lao Ping Niu. Nama Menir yang disandangnya bukan karena ia adalah istri seorang Menir Belanda, melainkan dari ibunya yang berasal dari nama Beras Menir, yaitu sisa butil halus pemenubukan padi. Setelah menikah, Menir mengikuti suaminya pindah ke kota Semarang. Di kota inilah Menir mulai menengkuni, mengasah, dan mempratihkan pengatuan meracik jamu yang merupakan warisan dari orang tuanya. Setelah berhasil merawat suaminya yang menjadi korban kekejaman pemerintah kolonial Belanda. Seiring berjalannya waktu, racingan rempah dan tanaman berhasiat yang dibuat Menir mulai dikenal warga, kemudian merambah ke kota-kota di sekitar Semarang. Karena banyaknya permintaan, Menir tidak mampu memenuhi seluruhnya. Untuk meminta maaf, Menir mencantumkan fotonya pada kemasan jamu buatannya. Tidak ada yang menduga jika di kemudian hari, jamu dengan protet warna itu menjadi begitu melegenda dan bertahan hingga hampir satu abad. Pada tahun 1919, demi mendukung kemampuan Menir menerasi jamu yang untuk membantu banyak orang, suami dan keluarganya mendukung pendirian usaha pembuatan jamu di Semarang, Jawa Tengah. Kerja keras Menir dan membangun usaha jamu legendaris di Indonesia, kini dapat disaksikan di Museum Jamu Menir yang didirikan pada Januari 1984 di Semarang, yang sekaligus menjadi museum jamu pertama di Indonesia. Terima kasih telah menonton!